Halo, selamat datang di podcast Bicara Bandar episode yang ke-6 bersama saya, Arga dari Kreatif Trader. Pada podcast kali ini, kita seperti biasa akan membahas kondisi terkini, apa yang terjadi di IHSG, hal-hal menarik yang terjadi 2 minggu terakhir di IHSG, juga kita akan melanjutkan pembahasan kondisi IHSG dari podcast terakhir di mana kami mengatakan bullish is coming, tapi kenyataannya IHSG malah bergerak turun. Juga kami akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penonton-penonton setiap kami yang nge-DM, yang message, yang komen tentang berbagai hal. Ada yang bertanya tentang, mengatakan tentang foreign flow yang bikin malu, itu jadi hashtag kami beberapa seminggu terakhir. Ada yang membahas juga tentang value investing dan pembuktian mana buktinya antara busuk investing dan value investing mana lebih baik. Ada yang bertanya tentang motor listrik, krisis tren motor listrik ke depan, gimana prospeknya, emiten-emitennya seperti apa. Ada juga bertanya tentang masa depan IHSG, di tengah kondisi IHSG yang cenderung lesu beberapa bulan terakhir seperti ini. Jadi kurang lebih itu pembahasan kita, oke mari kita mulai. Anda boleh khawatir, boleh krisis, benar di luar sana krisis ekonomi, benar di luar sana BBM naik, itu semua benar. Tapi kita tahu semua itu cuma jadi kecap di bursa saham kalau asyik masuk, karena bursa kita dikuasai. Oke, jadi ini di podcast kami sebelumnya, episode yang kelima kami mengatakan bahwa di kuartal keempat ini, eh kuartal kedua ini, tahun 2023, prediksi kami bullish is coming. Akan ada tren bullish di IHSG, IHSG akan bergerak naik di bulan April sampai bulan Juni. Ini alasannya juga sudah kami bahas apa yang terjadi sepanjang kuartal satu lalu, bagaimana investor asing mempermainkan IHSG, membanting, menaikkan, dan mengakumulasi di harga bawah. Itu jadi alasan kami, dan ini grafik yang kami jelaskan di podcast terakhir di kuartal 1 2023, terlihat IHSG mulai bergerak naik, asingnya belanja. Tapi kenyataannya, setelah podcast itu dirilis, pergerakan IHSG cenderung bergerak turun, bukannya naik di awal April sampai menjelang libur lebaran ini, meskipun investor asingnya terus melakukan akumulasi. Hal ini tentunya membingungkan bagi banyak orang yang tidak paham, dan juga salah satu influencer ternama nge-DM kami dari tentang kondisi ISG di minggu ini. Itu kami, jawabannya kami post juga di Instagram kami, ya ini mesegenya, payah teori lu asing by 1,59 triliun, IHSG-nya malah turun, WK-WK. Mau alasan apa lu lagi? Terbukti asingnya mandul, foreign flow buat malu aja. Seperti itu, jadi ini komentar yang menarik juga ketika saya baca ketawa, happy, dan share. Ini karena, ya kembali lagi, saya nggak sama sekali bagi, saya nggak merasa tersinggung atau apa-apa, ada yang membela dan lain-lain, nggak usah sama sekali karena saya bahkan di Instagram pun saya komen bahwa, yes, saya happy dengan keberadaan orang-orang seperti ini. Karena orang-orang seperti inilah yang menjadi kunci kesuksesan saya, menjadi kunci keuntungan saya adalah orang-orang seperti ini, influencer seperti ini. Jadi saya mendukung keberadaan beliau. Tapi, dan faktanya yang dia katakan benar, kenyataannya pada hari itu asing buy 1,59 triliun dan IHSG-nya malah turun. Bahkan kenyataannya lebih buruk dari itu kalau membahas pergerakan asing adalah sejak bulan April, sejak periode ini asing inflow 8,4 triliun. Asing beli dari investor lokal 8,4 triliun, tapi IHSG-nya Anda lihat dari kesini-kesini malah turun. Saya nggak berani mengatakan asingnya mandul karena saya nggak tahu rekamedis mereka kayak gitu dan nggak layak lah mengatakan itu, tapi yes, itu hashtag kami foreign flow-nya bikin malu. Katanya asing yang menggoreng IHSG, katanya cuma asing yang bisa naikin IHSG. Ini asing beli 8,4 triliun, kok malah nyangkut, kok malah turun. Dan itu kenyataannya, makanya kami bahas beberapa kali foreign flow-nya buat malu. Nggak usah ikutin foreign flow, foreign flow buat malu. Kayak gitu, karena itu kenyataannya. Asingnya belanja, harga malah di situ-situ aja cenderung turun. Apa yang terjadi, sebenarnya kami udah jelaskan juga bahwa ini bukti bahwa asing bukan hanya buat malu, tapi ada juga sisi positifnya di mana asing sedang berbagi THR. Karena kondisi kenyataan di lapangan memang kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah sedang buruk saat ini. Karena ada PHK, banyak kalangan investor retail yang udah nyangkut di bursa saham, udah kejebak, udah nyangkut, udah ini. Jadi orang-orang, ya uangnya nyangkut di saham dan nggak bisa jualan. Dan juga bisnis lagi sepi, banyak PHK dan lain. Tapi di sisi lain, memasuki bulan Ramadan ini, tentunya kebutuhan akan meningkat bagi mayoritas investor. Kebutuhan akan meningkat, jadi apa yang harus dilakukan? Ya salah satu yang, ya bisa kerja lebih keras bisa, tapi kan ada libur dan lain-lain. Salah satu yang bisa dilakukan adalah menjual sahamnya. Masalahnya, kalau investor lokal butuh duit buat kebutuhan Ramadan, mereka mau jual sahamnya harus ada yang beli. Dan di sini asing menunjukkan, asing bukan hanya buat malu, tapi asing juga bandar yang baik. Itu kami katakan berulang kali. Investor asing, yes, memang investor asing yang ngatur naik turunnya ISK, yes. Tapi mereka juga baik. Makanya kami sarankan buat investor newbie, beli saham-saham yang dibandari asing aja. Karena mereka baik, mereka mau bagi-bagi THR. Mereka tahu investor lokal lagi susah, lagi nyangkut. Nyangkut, mereka biarkan investor lokal menjual sahamnya ke investor asing. Yang terjadi selama bulan April ini, dimana lokal udah jualan 8,4 triliun. Cuma ya sebaik-baiknya investor asing, ternyata mereka nggak mau beli di harga tinggi. Jadi, meskipun asing akumulasi, ISK-nya dibuat di bawah aja, di bawah di 6.800an aja dijualnya. Jadi asing lokal cuma boleh jualan ke investor asing di 8.400. Jadi itu pertama, tujuan asing di sini, meskipun asing buat malu adalah buat berbagi THR. Karena tahu orang lokal lagi butuh duit, ya dikasih duit. Jual saham lu ke gua, dikasih duit. Karena memang lebaran cuma sekali. Ya butuhnya kan sekarang uangnya. Yaudah jual saham sekarang. Asing beli. Setelah asing beli, ngapain asing beli? Ya mau dia jual lagi. Kapan jualnya nanti aja? Mungkin setelah lebaran. Karena sekarang memang fokusnya untuk konsumsi di hari raya. Tapi kan setelah lebaran, bakal kerja lagi. Hidup akan start lagi. Hidup akan mulai lagi. Kerja keras lagi. Nabung lagi. Dan setelah kerja keras, nabung, dan lain. Semua edukator finansial di Indonesia mengatakan lo harus invest. Lo harus invest. Invest ini apa yang paling disarankan adalah beli saham. Beli saham apa? Beli saham yang fundamentalnya bagus, yang blue chip, yang ini. Jadi investor asing bisa beli sekarang di bawah, nanti digoreng. Setelah investor lokal sudah mulai pulih keuangannya, sudah mulai punya uang lebih lagi, asing bisa jual ke investor lokal. Jadi win-win solution. Sekarang dapet THR, jual di harga bawah, ISG turun. Nanti ISG digoreng, investor lokal sudah punya duit lagi, beli lagi dari asing di harga atas. Jadi asingnya happy. Beli di bawah, jual di atas. Lokalnya juga happy. Ketika butuh duit bisa jual, nanti ketika sudah punya duit lebih bisa beli. Sama-sama happy kan. Karena di bursa kita pilihannya cuma dua. Mau jadi pengikut asing kayak kami, kayak saya lah. Maksudnya kayak kami, kayak saya. Pengikut asing. Atau mau jadi yang membahagiakan asing. Membahagiakan asing itu ya asing mau apa? Anda lakukan. Asing mau beli? Ya Anda jual saham Anda. Jual? Sekarang waktunya Anda menjual saham Anda kasih. Supaya apa? Supaya asing happy karena dia mau beli. Nanti kalau harga udah naik di atas, asing mau jual. Asing mau uang Anda. Kalau Anda jual berarti orang mau jual karena mau uang. Asing mau uang Anda ya? Anda kasihkan uang Anda. Setelah lebaran Anda bisa kerja keras, kerja produktif. Sisikan uang buat investasi, beli saham. Asing jualan Anda beli. Dan keberadaan saya sebagai pengikut asing tidak akan ada artinya. Kalau tidak ada yang membahagiakan asing. Karena nggak ada yang bisa diikuti kalau asingnya tidak bahagia menggoreng saham di Indonesia. Asingnya pergi ya. Saya ikut pergi gitu kan. Ini susah. Asingnya pergi dari Indonesia terus saya ikut pergi. Saya keluar negeri kan susah. Saya kan di sini. Jadi saya sih men-encourage banget orang-orang yang membenci foreign flow. Yang percaya atau yang menganggap foreign flow-nya bikin malu dan lain. Saya encourage untuk jual saham Anda. Investor asing saat ini. Saya nggak mau mengganggu itu. Itu aja. Tapi terlepas dari itu ada ini juga hal menarik. BRI sementara level tertingginya. Karena asing di sini terlihat baik. Dimana meskipun harganya udah 5 ribu. Investor asing tetap borong saham BBRI. Ini juga yang ada di market outlook kami kan. Market outlook kami di kuartal kedua di podcast terakhir mengatakan incer saham-saham super cap. Kayak gitu. Oke ini ada pertanyaan menarik yang kami mau bahas. IHSG gerakannya sudah seperti nafas orang sekarat. Sekarang isinya cuma saham-saham bus yang baru IPO. IHSG masih ada masa depannya nggak bang. Kira-kira invest di mana yang berprospek sekarang. Oke. Jadi ini. Jadi kalau Anda bahas IHSG gerak. Jadi Anda bahas bursa saham. Bisnis bursa saham. Secara keseluruhan. Di Indonesia ada 3 indikatornya. Indikator pertama itu kondisi IHSG. Jadi seringkali kalau IHSG naik dikatakan bursa sahamnya sehat. Baik kalau IHSGnya naik. Kalau IHSGnya turun lagi dibanting dikatakan bursa sahamnya lagi krisis. Kayak gitu. Udah itu digabungin sama kecap-kecap ekonomi, resesi, emansipasi, dan lain-lain. Kayak gitu. Tapi indikator pertama adalah IHSG. Jadi pertanyaannya apakah bursa saham kondisi sedang sekarat? Kalau Anda lihat IHSG, tidak. Tidak sekarat. IHSG masih dalam kondisi yang wajar dibanding bursa-bursa dunia lainnya. Dan ini diatur sepenuhnya oleh keinginan investor asing. Jadi kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa kalau IHSG turun. Karena mau naik, mau turun, itu asing yang memutuskan. Sepenuhnya diputuskan oleh investor asing. Kita ngecap aja di Indonesia. Debat, komentar, piyalah dunia efeknya apa, dan lain-lain. Yang memutuskan asing. Tapi kalau Anda bilang, apakah dari indikator pertama kesehatan bursa saham, apakah Indonesia krisis, bursa saham Indonesia krisis, jawabannya tidak. Karena IHSG baik-baik aja kalau Anda bandingkan dengan bursa-bursa utama dunia lain. Kayak gitu. IHSG salah satu yang baik kondisinya. Dan ini ada pertanyaan juga yang menarik adalah, setahu saya yang memutuskan ya Tuhan yang maha kuasa bukan bandar asing. Ini yang membahas tentang IHSG. Mengatakan yang naik, yang naik turunin IHSG itu Tuhan yang maha kuasa. Saya penganut, ya saya percaya sama Tuhan, saya percaya hidup saya diatur oleh Tuhan. Tapi kalau saya kurang sependapat, kalau Anda membahas, Traskut ini Bapak atau Ibu Traskut ini membahas IHSG diatur oleh Tuhan yang maha kuasa. Kenapa? Karena mekanisme bursa, software bursa yang mengatur pergerakan harga saham, mengharuskan yang mengatur IHSG, yang memutuskan naik turunnya IHSG, hanyalah mereka yang sudah buat akun di bursa kita. Jadi dengan segala hormat pada Tuhan, saya bisa mengatakan, Tuhan nggak bisa mengatur naik turunnya IHSG. Kenapa? Karena Tuhan nggak buka akun di BEI. Nggak buka akun di sekuritas. Saya udah lihat data ini, data investor di Indonesia itu cuma dibagi dua. Ada investor asing, ada investor lokal. Dan semuanya manusia. Bukan cuma Tuhan. Bulan juga nggak bisa ngatur pergerakan IHSG. Karena bulan nggak ada tuh. Ada 3 juta investor lokal. 2 ribu investor asing. Satu bulan, 3 bintang, 4 planet nggak ada. Begitu juga dengan ombak di laut itu nggak bisa buka akun di Indonesia. Alien juga nggak bisa. Makhluk luar angkasa juga nggak bisa. Yang dikatakan asing di sini itu bukan makhluk asing. Investor asing. Warga negara asing. Di luar negeri, bukan luar angkasa. Kayak gitu. Jadi itu ini. Jadi yang bisa. Begitu juga beraku sama. Para profesor, pembuat kecap, dan lain-lain di luar sana. Kalau nggak, mereka nggak punya akun di IHSG. Di bursa, di sekuritas. Mereka nggak bisa mengatur IHSG. Nggak bisa menggerakkan IHSG sedikitpun. Yang bisa menggerakkan IHSG adalah investor asing dan lokal. Kalau asing belanja, lokal jual, IHSG naik. Kalau lokal belanja, asing jual, IHSG turun. Seperti itu. Tapi bukan berarti IHSG adalah di bawah kuasanya Tuhan. Ya bukan. Karena Tuhan, kalau Tuhan merasa buat kebaikan umat manusia, sebaiknya IHSG hancur. Bisa? Bisa. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan memerintahkan umatnya yang adalah investor asing. Suruh guyur IHSG mulai Senin depan. Hancurkan IHSG. Maka sebagai anak itu, mahluk ciptaan Tuhan, investor asing akan jual sahamnya ke investor lokal. IHSG akan hancur. Tapi kuasa Tuhan dilakukan oleh investor asing. Begitu juga kalau Tuhan merasa sebaiknya IHSG akan naik. Tuhan akan memerintahkan investor asing untuk memborong saham di bursa kita. Maka harga saham IHSG akan naik. Dan Tuhan akan memerintahkan investor lokal untuk menjual sahamnya ke investor asing. Maka IHSG akan naik. Seperti itu. Mekanisme di bursa. Dan intinya kondisi IHSG itu diatur sepenuhnya oleh asing. Dan ini indikator bahwa IHSG sekarat atau tidak. Dan kalau indikator kesehatan pertama ini, IHSG tidak dalam masa krisis. Kedua adalah indikator kesehatan bursa adalah jumlah saham IPU. Dan BI termasuk bursa saham yang paling rajin meng-IPU-kan sahamnya di Asia Tenggara. Paling banyak saham IPU sepanjang kuartal pertama di Asia Tenggara itu IPU di Indonesia. Dan jumlah uang yang berhasil diserap masyarakat melalui IPU sangat besar. Artinya bursa sangat sehat kalau indikatornya ini. Karena banyak sekali saham IPU dan banyak sekali uang masyarakat diserap melalui IPU. Ini indikator kesehatan bursa. Ini salah satu target bursa saham kita. Ini salah satu yang diusahakan kerja keras bursa saham kita. Dan kita harus apresiasi usaha mereka. Minggu ini, minggu depan akan IPU ada perusahaan luar biasa. Perusahaan IT yang kalau Anda baca di prospektusnya di website bursa. Perusahaan IT ini pegawainya hanya tiga orang saja. Tiga orang yang Desember 2021 lalu masih karyawan. Tidak tetap tapi menjelang IPU jadi karyawan tetap. Dan ini perusahaan yang istimewa menurut saya. Karena kalau Anda lihat disini. Pegawainya tiga orang tapi merata. Ada marketing, keuangan, dan IT itu merata. Jadi salah satu kelemahan perusahaan-perusahaan startup IT menurut saya itu disitu. Yang saya lihat, yang saya amati. Jadi ada perusahaan IT yang kuat di IT-nya. Perusahaan teknologi IT-nya kuat. Tapi finance-nya berantakan. Salah satu perusahaan startup yang saya punya sahamnya. Saya mengatakan, saya sejak awal, sejak masa finance itu harus dirapihin. Lu kuat di teknis tapi finance-nya agak kacau. Ada perusahaan IT yang marketingnya luar biasa. Aplikasinya biasa saja. Untungnya nggak ada. Kayak gitu. Untungnya nggak ada, ruginya besar. Tapi marketingnya luar biasa. Billboard-nya di mana-mana, ada artis Korea, segala macam. Jadi bintang iklannya. Dia cuma kuat di marketing. Perusahaan yang satu ini, yang akan IPO tiga orang ini, terbukti dia merata banget. Jadi dia di tiga hal kuat. Ada marketing ada satu orang, keuangan satu orang, IT juga satu orang. Dan ini perusahaan ini akan IPO. Mari kita doakan supaya pemilik perusahaan ini bisa jadi salah satu orang terkaya di Indonesia pas ke IPO-nya ini. Karena sekarang kita nggak tahu siapa yang memiliki. Tapi kalau udah jadi orang terkaya di Indonesia, dia tentunya akan dibahas di mana-mana. Kayak gitu. Dan semoga aja ini bukti bahwa bursa kita itu adil. Nggak cuma konglomerat yang boleh IPO. Perusahaan yang cuma punya tiga pegawai juga boleh IPO, boleh ikut menyerap uang di bursa saham. Jadi di sini yang mengatakan bahwa bursa kita sehat. Saham-saham bisa IPO. Banyak saham IPO dan itu indikatornya. Indikator ketiga ini yang bermasalah. Jadi kalau ada tiga indikator kesehatan, dua oke-oke aja. Yang ketigalah yang bermasalah yaitu nilai transaksi dan fee bursa. Karena kondisi sedang buruk, karena ekosistem bursa saham sedang... Jadi kenapa nilai transaksi dan fee bursa turun? Karena ekosistem bursa saham sedang terganggu akibat gugurnya para pahlawan bursa. Jadi masalahnya sebenarnya itu. Jadi ini bukan masalah IHSG, ini bukan masalah IPO, ini masalah ekosistem. Masalah rantai makanan. Jadi sederhananya, ikan-ikan besar, bursa kita naik turunnya diatur oleh ikan besar. Tapi untuk ikan besar sehat, butuh banyak ikan kecil yang jadi makanan mereka. Sama-sama di laut kayak gitu. Hiu boleh hebat, tapi hiu butuh banyak ikan-ikan kecil yang jadi makanan dia. Itu masalahnya. Para pahlawan bursa saat ini sedang banyak yang kehabisan uang untuk diberikan kepada bandar. Kalau pahlawan nggak punya uang untuk dikasihkan ke bandar, bandar dapat uang dari mana? Itu kan gawat. Para pahlawan bursa juga banyak yang merasa dibohongi oleh edukasi-edukasi yang didapat selama ini. Dulu, dua tahun lalu, ketika saya ke tempat umum, ngedengar orang ngomongin saham, omongannya positif semua. Mereka untung nggak, tapi semangat banget. Gue mau masukin duit lagi, mau top up lagi, mau tambah lagi. Jadi mereka semangat memberikan uangnya kepada bandar. Sekarang, mereka-mereka itu ngomongin jelek tentang bursa saham. Jadi itu masalah. Mereka kesal, mereka ngerasa, wah nggak bener lah trading saham yang bener sih usaha. Usaha di sektor real yang bener. Kerja anda lihat di forum-forum saham pembahasannya seperti itu. Sekarang juga lagi, dalam periode krisis ekosistem, masa duka cita. Karena gugurnya para pahlawan bursa yang melanda bursa saham. Jadi banyak yang menyesal, banyak yang sedih. Itu realita yang ada di lapangan. Krisisnya sebenarnya itu. Bukan krisis ekonomi, karena ekonomi Indonesia keseluruhan berkibar luar biasa. Bukan krisis kinerja perusahaan, karena kinerja perusahaan, pada mencetak rekor tertingginya sepanjang sejarah. Bukan krisis IPO, karena banyak saham dicetak. Itu krisis ekosistem aja. V-nya rendah, ini-nya rendah. Itu. Jadi karena berkurangnya jumlah pahlawan bursa menyebabkan transaksi berkurang, V transaksi bursa berkurang, juga keuntungan bandar juga berkurang. Makanan ikan besar akan berkurang kalau ikan kecilnya berkurang. Jadi budidaya ikan kecil itu yang lagi krisis. Balik pertanyaan tadi, apakah masih ada masa depannya YSG nggak? Kalau invest, dimana yang lebih berprospek sekarang? Ini menariknya. Apakah ada masa depannya? Jadi kalau menurut saya, yes sekarang lagi krisis ekosistem betul. Saya setuju. Itu pembahasan kami sejak akhir tahun lalu udah bahas itu. Krisis ekosistem. Jadi saya bisa mengatakan sekarang itu lagi periode grieving, lagi berduka. Orang kalau kehilangan, kehilangan uang, kehilangan teman, kehilangan saudara dan lain, butuh masa berduka. Memulihkan hati, pikiran, semangat lagi. Butuh mereka lagi grievingnya, biarkan dulu aja. Cooling down aja, berduka dulu. Nanti setelah itu harapan kita mereka akan balik lagi. Semangat lagi. Kerja lagi. Invest lagi. Masuk bursa saham lagi. Tapi memang butuh masa itu. Kayak gitu. Dan karena istilahnya nyakutnya beda-beda, periode berdukanya pun beda-beda. Cuma tunggu aja. Karena pada akhirnya, balik lagi ke pertanyaan kedua. Kira-kira invest di mana yang lebih berprospek? Karena pada akhirnya, semua edukator, semua lembaga, institusi, literasi, finansial akan menyarankan orang untuk investasi. Kalau punya duit, jangan dihabisin semua investasi. Kalau ngomong investasi, berarti ngomong pilihan. Nah, menurut saya, walaupun saya sering dianggap bahkan di blok di mana-mana karena dianggap gak mendukung ekosistem bursa, menurut saya bursa saham tetap yang terbaik. Kalau harus milih. Kalau ngeri atau enggak, bahaya atau enggak, bahaya. Ngeri atau enggak, ngeri. Banyak korbannya atau enggak, banyak. Tapi Anda harus bandingin sama korban uang palsu. Misalnya, korban invest uang palsu atau yang lain. properti. Dua tahun lalu masuk bisnis, setahun lalu masuk bisnis properti. Bisnis properti enggak lebih indah kok. Di luarnya aja lebih indah. Anda lihat banyak orang-orang invest properti, rumahnya membusuk, enggak laku, disewain enggak laku, dijual enggak laku. Itu banyak. Di kluster-kluster di Jakarta, Jabodetabek, itu banyak. Itu luginya lebih gede lagi, nyangkut lebih parah lagi. Banyak kok. Uang palsu lebih parah lagi. Mereka yang masuk uang palsu, yang berkorban. Jadi, saya juga, kalau yang follow ngatur duit, saya mencoba berbagai instrumen. Saya mencoba dengan harapan dapat berbagai jenis pilihan investasi yang bisa saya sarankan. Cuma bagi saya, pengalaman saya pribadi, yang terbaik buat saya saat ini, setelah mencoba hampir semua pilihan yang ada, yang paling menguntungkan buat saya jelas saham. Yang paling worth it, effort, resiko, dan ininya, effort, resiko, dan hasil, menurut saya saham. Bagi saya. Bagi orang yang udah 20 tahun bisnis properti, ya pasti properti. Kayak gitu. Cuma kalau Anda mau serius belajar dengan saya, saya akan sarankan tetap saham. Walaupun saham banyak plus minusnya, saya tahu. Karena semua banyak plus minusnya. Menurut saya paling berprospek, paling menguntungan. Tapi trading, bukan beli, invest, itu udah nggak berlaku. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita akan jawab pertanyaan lain di Telegram. CT ngebully UNTR. Katanya DVD-nya bakal 60 perak. Tapi dibilang di menit 40-40 ngakunya masih hold UNTR. Mana yang benar ini? Nggak konsisten ketahuan ngibulnya. Saya nggak ngerasa ngibul, dan ya saya nggak ngibul gitu. Saya nggak bully UNTR benar. Waktu ngebully, saya nggak bully UNTR, cuma sekali waktu itu, waktu kejadian di mana asing ngejebak investor lokal pakai wacana usul rencana dividen yang 6 ribuan. Karena usul lokal-lokal pada beli di atas, nyangkut. Saya ngebully, benar. Konsisten, konsisten. Ya waktu itu ngebully, dan nggak jadi tiba-tiba membatalkan bulian saya, nggak. Kayak gitu. Cuman, ya kalau saya mungkin nggak sengaja kali yang ngomong di menit 40-40 ini, ini podcast kami terakhir, kalau nggak salah. Saya mengatakan juga hold UNTR hold UNTR pada minggu lalu, dua minggu lalu saya hold UNTR, itu juga benar. Karena satu hal yang saya ingin, kalau alumni pasti tahu. Kayak gitu. Contoh yang nyata aja lah, nggak usah yang udah ikut workshop. Contoh nyata, saya udah jelas-jelas, saya mengatakan saya nyangkut di Gotoh. Saya lagi ngumpulin Gotoh, udah jelas-jelas. Tapi kalau udah follow telegram kami, saya juga sering ngebully Gotoh. Jadi ngebully, jadi ngebully sama membeli atau hold itu nggak harus searah bagi saya. Kenapa? Karena saya tahu rantai makanan bursa. Untuk saham Gotoh bisa naik. Yang dibutuhkan adalah retail cut law sebanyak mungkin. Saya nggak akan menyuruh Anda menjual Gotoh. Saya berharap Anda menjual Gotoh. Saya berharap bandar aku masih Gotoh. Tapi saya nggak akan nyuruh jual Gotoh karena bakal kegocap. Nggak akan. Karena menurut saya itu saya sedang menipu Anda. Tapi saya bisa ngebully ya bebas dong. Karena saya tahu sebanyak-banyaknya uang saya, saya nggak bisa naikin Gotoh. Gotoh hanya bisa naik kalau semua retail cut law, sebanyak mungkin retail cut law, sebaiknya bandar beli. Jadi ya, ya Anda ya, jadi saya nggak bohong, dua-duanya benar kok. dan karena saya bukan pom-pomer, saya bukan influencer. Kayak gitu. Bagus beli, kayak gitu. Kalau saya 99% sama yang saya beli, saya nggak bahas. Untung saya nggak barang, rugi saya nggak bilang. Cuma ada ya konten, untuk kepentingan konten saya bahas. Kadang-kadang saya mengatakan ini saya beli, ini saya punya. Saya bilang saya beli, saya nggak mengatakan Anda harus beli. Saya nggak pernah meminta Anda ngikutin saya. Bahkan alumni workshop pun, yang udah bayar jutaan untuk ikut workshop pun, saya bilang jangan ikutin saya, ikutin bandar. Bukan saya yang ngegoreng harga. Kayak gitu. Jadi bukan nggak konsis ya. Itu kenyataannya, saya sering kok, saya punya, dan saya nggak bilang ini jelek, ini akan hancur. Saya ngasih target. Wah, enggak. Saya nggak nakut-nakutin. Saya bilang ngebuli, saya highlight hal-hal yang memang menurut saya itu kenyataan. Itu juga fakta kok. Lokal 1-2 minggu lalu dikibulin abis-abisan di UNTR, itu juga fakta. Saya highlight faktanya. Saya bilang, saya nggak bilang dividenya bakal 60. Saya bilang, setelah usul di 6 ribu, kenapa nggak usul di 60? Biar retail-retail cut loss di bawah, jadi harga sahamnya bisa naik lagi, kan gitu. Saya bilang, kenapa nggak usul di 60 aja? Mau dividenya 6 ribu atau nggak, itu udah urusan perusahaan. Yang penting kan kita cari untung. Jadi harapan saya, Anda, saya memang bicara bandar ini, podcast yang ditujukan buat investor yang sudah dewasa sih sebenarnya. Kenyataannya itu aja. Kalau masih polos-polos memang, Anda nggak dengar pun akan dihajar habis-habisan, jadi pahlawan burusa kok. Kayak gitu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Fundamental yang sesungguhnya adalah dividen. Sisanya semua kecap. Benar atau tidak? Dividen adalah satu dari dua hubungan, langsung antara perusahaan, analisa fundamental kan, analisa perusahaan dengan harga saham. Cuma ada dua hubungannya. Jadi di fundamental yang sebenarnya cuma ada dua hubungan. PER, PBV, GROT, perusahaannya bagus, fundamental busuk, apalagi pegawainya tiga, pegawainya dua, pegawainya empat ribu, sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan pemegang saham. Ingat, podcast kami sebelumnya ada perbedaan dari pemilik perusahaan dan pemegang saham. Semua kecap-kecap itu, itu adalah kecap. Fundamental bagus, prospek, ini prospek, inflasi dan lain, semua itu kecap. Bisnis sektornya sedang hot, itu semua itu kecap. Yang real adalah dividen. Dividen adalah kemurahan hati pemilik perusahaan membagikan keuntungannya terhadap pemegang saham. Itu dividen. Karena pemilik perusahaan tidak harus membagikan keuntungannya. Tapi dividen diberikan kepada perusahaan, dilakukan oleh perusahaan yang untung. Jadi kalau perusahaan untung dan ngasih dividen, yes, itu ngefek. Itu satu. Yang kedua adalah kebangkrutan. Karena sejago-jagonya bandar satu saham, kalau perusahaannya dinyatakan pilot, dilarang sama bursa untuk digoreng. Jadi sahamnya nggak bisa naik lagi. Disuspend dan nilisti. Jadi Anda harus tahu juga, kalau beli perusahaan busuk, kalau dia bangkrut, walaupun bandarnya jago banget, dia akan di-listing. Jadi sebelum bangkrut, bandarnya akan jual dulu ke investor retail, baru bangkrut. Sisanya kecap, betul. Apapun itulah. Growth, ini PBV, debt equity ratio, apalagi. Alzheimer, valuation, top down analysis, itu kecap. Seperti itu. Udah paham? Good. Apa bandar juga ngincar dividen? Kenapa saham dividennya besar, harga sahamnya malah turun? Nggak selalu bandar ngincar dividen, nggak bebas sih. Bandar mah bebas. Itu aja sih. Nggak banyak yang bisa saya tambahkan. Ya benar, saham dividen besar juga, harganya bisa turun. Bahkan bisa turun jauh lebih besar dari dividen yang dikasih. Itu semua udah tahu juga. Oke, ini pertanyaan mereka lain. Saya sangkut di saham selis, average Rp5.000. Gimana outlook saham EV, kendaraan listrik, prospeknya jelas-jelas serah. Seluruh dunia akan pindah ke mobil listrik dan motor listrik. Menurut saya, selis ini growth company yang salah harga. Tapi bingung kenapa sekarang selis harganya bisa di Rp50.000. Rp100.000. Kalau beli sekarang, tutup mata, tunggu 10 tahun, pasti balik ke Rp10.000 kan? Oke, ini pertanyaan menarik juga. Nah, pertama adalah, saya nggak pernah setuju dengan istilah yang diungkapkan oleh investor retail tentang salah harga. Kenyataannya investor retail tidak diminta pertimbangannya dalam mengatur pergerakan harga. Jadi kalau sekarang Rp100.000, Anda punya di Rp5.000. Yang salah itu Rp5.000. Bukan Rp100.000. Karena itu harganya bandar buat Rp100.000. Rp100.000. Berapa? Rp160.000.000? Rp170.000.000? Kayak gitu. Sebelumnya Rp15.000.000an kalau nggak salah ya. Tetap juaraan motor listrik. Kayak gitu. Kalau ditanya, prospeknya jelas-jelas cerah seluruh dunia akan pindah ke mobil motor listrik, itu mungkin nggak. Ada tren ke arah situ, tapi yang Anda yang harus mengerti adalah itu masih sangat jauh. Apakah 10 tahun bisa gitu? Belum tentu. Jadi saya kasih datanya biar Anda dapat gambaran jangan cuma dengar orang-orang influencer yang ini. Jadi ini saya menjelaskan tentang fakta di lapangan dan bagaimana orang pintar mencari keuntungan dari fakta di lapangan. Ini contohnya. Fakta di lapangan ada beberapa gerai mixway pertama di Indonesia, di Bandung, dan di Jakarta itu rame luar biasa. Itu fakta. Nah kan teman saya, salah satu pemilik mixway pertama di Indonesia, dia bilang tiga bulan balik modal yang pertama dia buahkan. Kayak gitu. itu faktanya. Itu kenyataan di lapangan. Itu fakta. Saya pakai kasus normal. Mixway. Itu mixway lah. Itu faktanya. Oke. Dalam kondisi ini semua orang pengen cuan. Tapi kenyatanya nggak semua bisa cuan kan. Ya semua orang pengen cuan. Nggak semua bisa cuan. Kenapa? Ya kalau semua cuan siapa yang ngasih duit cuannya kan. Jadi apa yang dilakukan? Orang-orang retail-retail yang punya duit beli gerai mixway. Beli franchise-nya. Karena dengan fakta di sini. Orang yang lebih pintar jualan gerainya. Karena konglomerat itu bukan cuma konglomerat sih saya juga pengennya kayak gitu. Saya pribadi itu saya lebih pengen untungnya doang. Resiko kalau bisa orang yang ambil. Kalau saya bisa milih saya trading itu pengen cuan doang. Kalau cut loss Anda. Kalau saya boleh milih. Benar. Itu dari hati. Jadi apa yang dilakukan konglomerat pun kayak gitu. Kenyataannya kalau Anda jualan yang jualnya semakin banyak untungnya semakin kecil. BEP-nya semakin susah. Tapi karena semua orang pengen untung seperti ini. Pengen fakta di lapangan. Semua orang pengen beli. gerainya. Makanya ini di daerah saya aja ada banyak banget. Ini gerai mixway ini. Sekitar saya aja banyak banget. Ini Bandung Utara doang ini. Ada banyak banget. Dan karena yang punya franchise-nya juga pengen untung mereka akan jual sebanyak mungkin. Karena sama-sama pengen untung. Cuma gak bisa semua untung. Kayak gitu. Jadi satu jualan es krim satu jualan potensi bisnis viral. Potensi bisnis viral ini jualan potensi itu jauh lebih besar untungnya. Konglomerat itu lebih suka jualan potensi. Makanya orang terkaya di dunia adalah Bapak Pompom Dunia. Bapak Elon Musk. Sekarang kita ke EV mobil listrik. Fakta di lapangan adalah popularitas mobil listrik melonjak ketika Elon Musk Bapak Pompom Dunia orang terkaya di dunia ketika Elon Musk Bapak Pompom Dunia foundernya Tesla jadi ini mobil listrik. Eh jadi orang terkaya di dunia jadi mobil listrik ini jadi perhatian fakta juga adalah sudah dari 10 tahun lalu orang teriak-teriak tentang green energy kurangi emisi karbon dan lain-lain. faktanya juga orang Indonesia kagak peduli gitu-gituan. Global warming emisi karbon kagak ngerti kagak peduli faktanya di Indonesia. Tapi hal bisnis mobil listrik fakta di lapangan juga melonjak potensinya melonjak viralnya apa jadi viral ketika BBM naik karena gue gak peduli masa depan bumi mayoritas orang Indonesia tapi gue peduli kalau gue harus ngehemat BBM kalau duit gue tambah banyak jadi cepat kaya kalau pakai mobil listrik gue pengen kayak gitu jadi itu fakta di lapangan ini fakta itu berlaku buat semua orang mau bandar retail ini fakta yang berlaku tinggal gimana cara nyari duitnya dari fakta di lapangan ini ada orang faktanya beli mobil listrik beli mobil listrik dengan kondisi ini fakta di lapangan ada yang beli mobil listrik ada yang jualan mobil listrik ada yang produksi mobil listrik itu faktanya cuma kalau Anda ngomong yang beli yang jual yang produksi hasilnya sebenarnya gak banyak ini saya tunjukkan data berikut 10 mobil terlaris tahun Januari 2023 jadi ini mobil terlaris itu paling laris Januari 2023 itu Honda Brio ada 7.327 unit yang dijual dalam sebulan di Hatsusi Gerak 6.644 Toyota Avanza Rush dan lain-lain peringkat 10 peringkat 10 itu Honda HR-V 3.429 unit ini 10 mobil terlaris gak ada mobil listrik ini saya ngomong mobil baru doang jadi orang beli mobil apakah sekarang semua beli mobil listrik tidak ada yang beli mobil listrik ternyata ada tapi jumlahnya menyedihkan di bulan yang sama Januari 2023 laporannya itu yang beli Hyundai Ioniq 5 Signature Extended 194 unit yang beli Wooling Air EV Long Range 35 unit jadi ini ditotal aja 194 230 ya paling 270 unit sebulan laku 270 unit mobil listrik ini sebulan Brio laku 7.327 unit sebulan laku 6.000 jadi kalau Anda ngomong mobil baru kita nggak usah ngomong masa lalu mobil lama lupakan mobil baru yang nambah lebih banyak apakah mobil listrik atau mobil bensin mobil bensin pertama diantara mobil baru mobil listrik nggak sampai 1% nya diantara mobil baru yang dibeli jadi sebenarnya ini tuh bisnis-bisnis yang serunya di perkataan doang omset kagak ada nggak ada omsetnya ini jualan Toyota BZ 4X 7 unit emang mau Toyota setengah mati jualan Toyota BZ 4X ini 7 unit sementara Toyota Avanza laku 5.782 unit di bulan yang sama jadi jualan mobil listrik itu seru di hype nya doang apalagi harga BBM sudah turun terus gimana kaya dari hype mobil listrik ini jualan potensi jualan gerai jualan keinginan cepat kaya satu ini keinginan cepat kaya beli motor listrik nggak banyak ternyata omsetnya kalau beli motor listrik kan orang pengen ngehemat beli motor listrik biar cepat kaya ternyata yang beli dikit mau beli mobil listrik cepat kaya ternyata yang beli dikit yang banyak yang mau beli adalah beli saham motor listrik makanya kalau anda lihat saham selis disini dari januari sampai april 2023 yang borong itu investor retail semua wajar harga sahamnya hancur pd dni cc dr xc xl kk gr sq ini semua broker broker retail yang beli saham selis yang jualnya broker broker bandar karena mereka lagi jualan potensi duitnya lebih gede daripada jualan motor listrik jualan potensi dan ini bukan cuma broker ini selis investama Indonesia juga dari oktober 2022 dia punya 71% saham selis jadi tinggal 5-6 mereka juga aktif menjual saham selis karena selis investama Indonesia pengen cepat kaya yang beli sahamnya juga pengen cepat kaya cuman hanya satu yang bisa cepat kaya masa depan yang membuktikan apakah selis investama yang jualan saham atau retail yang beli saham yang akan cepat kaya masa depan yang membuktikan cuma kalau saya ditanya apakah Anda beli tutup mata tidur 10 tahun akan jadi 10 ribu saham selis yang sekarang di seratusan menurut saya lebih mungkin tutup dalam 10 tahun daripada 10 ribu karena kalau penjualan motor mobil listrik udah lebih besar raksasa akan masuk tinggal buat gak susah kok buat itu mobil dan motor listrik kenapa saya gak susah karena saya bel ke cimpung di bidang itu gak susah cuma banyak yang gak mau dikit penjualannya repot-repot mending gue buat brio oke lanjut pertanyaan lain apa benar rekomendasi analis sekuritas itu titipan bandar atau jebakan nasabahnya kalau nasabahnya sangkut semua apa gak bangkrut itu sekuritas kami buat survei 7% orang menganggap rekomendasi sekuritas suruh beli saham A saham B itu untuk karena supaya nasabahnya cuan karena harga sahamnya bagus dan segera naik ternyata cuma 7% 26% bilang percaya analis sekuritas merekomendasikan beli saham A saham B itu karena ada bandar mau jualan 63% sekuritasnya gak peduli ada untung atau rugi yang penting trading ngasih fee kayak gitu jadi saya cerita dikit untuk menjawab pertanyaan ini saya kenal saya pernah ngobrol dengan salah satu analis analis sekuritas dia ini saya tanya kurang lebih gimana sih latar belakang lu merekomendasikan saham A hari ini saham A besok saham B besoknya saham C dia bilang ada kurang lebih dari obrolan kami kesimpulannya dia bilang ada waktu-waktu dimana gue sebagai analis dia bersertifikat dia dapat penghargaan dari sisi komentator saham dia bersertifikat analis hebat yang ada waktu-waktu dimana gue ngeliat ada saham berpotensi berpotensi itu bisa macam-macam karena ilmunya luas bisa nama candlesticknya bagus bisa profitnya besar prospeknya bagus dan lain-lain macam-macam gitu kadang-kadang gue ngeliat ada saham berpotensi gue rekomen ke nasabah ini oke nih naik atau turun bukan urusan gue itu urusan bandarnya tapi latar belakangnya benar-benar dianalisa dia anggap akan bakal naik direkomendasikan dia bilang cuma mayoritas kasih dia bilang ya gue rekomen ya karena disuruh bos gue tugas dari atasan setiap pagi rekomen 10 saham buat semua nasabah kita jadi setiap pagi dia harus cari 10 saham untuk dibeli nasabahnya bagus atau enggak bukan urusan gue tapi kalau gue cuma dapet 9 yang bagus ya gue buat 10 supaya gak dimarahin bos gue karena yang gue yang lebih penting daripada keuntungan atau kerugian nasabah adalah bos gue kalau gue bilang wah jelek semua bos gak ada rekomen dipecat gue itu ada juga jadi mayoritas ya benar survei ini ya gak peduli ya gue harus rekomen disuruh bos gue suruh rekomen 10 ya gue rekomen 10 kok bos gue bilang rekomen 200 ada 200 saham bagus hari itu karena titah yang di atas harus dilakukan cuman ada yang menarik dia bilang kadang-kadang ada kejadian bos gue datang bilang besok atau minggu ini bahkan kadang-kadang minggu ini tolong rekomen buy saham BBBBB gitu jadi sudah jelas anda bukan disuruh rekomen saham yang bagus bukan disuruh cari saham yang bagus anda disuruh rekomendasi beli saham BBBBB kecapnya lo yang tentukan jadi tugasnya jelas penugasannya dia harus membuat sebanyak mungkin investor retail nasabah yang baca analisa dia beli saham BBBB pakai kecap-kecap pakai alasan harga batubara harga minyak dunia inflasi suku bunga perang dagang apapun kecapnya terserah pokoknya pastikan sebanyak mungkin lo harus bertugas membuat orang beli saham BBBBB kenapa disuruh beli saham BBBBB karena ada nasabahnya pengen jualan saham BBBBB atau dana pensiun afiliasinya pengen jualan saham BBBBB butuh retail beli ada juga enggak jadi dari tiga pilihan ini semuanya benar cuma yang paling sering yang enggak peduli itu jawaban yang bisa saya share lanjut bang bahas teori bumi datar dong dari akun ini ditutup enggak berani saya kalau itu saya enggak berani nanti akun saya juga ditutup youtube ini isu saham konstruksi yang digoreng kayak pemilu-pemilu sebelumnya masih relevan enggak menurut saya sih enggak ya kalau konstruksi mungkin ada sektor lain yang akan digoreng cuma pemilu sekarang belum tahu juga calonnya siapa yang pasti sampai kuartal kedua ini saya belum melihat ada pergerakan pemain besar di saham-saham konstruksi yang berpotensi membuat sahamnya digoreng dalam waktu dekat lanjut pertanyaan lain dikit lagi lah belajar dasar bandarmologi foreign flow dan kenyataan di bursa saham dari video-video pak Arga dan tim terutama video-video saat awal baru mulai tapi maaf pak kalau boleh jujur makin kesini videonya makin panjang-panjang dan enggak to the point kebanyakan nyinyirnya dan sebenarnya saya secara pribadi enggak butuh dan sudah paham tujuan bapak karena udah ikuti video-video dari awal jujur makin kesini jadi sering lewatin video CT karena berasa enggak ada ilmu yang bisa didapat semoga bisa jadi masukan buat tim CT oke thank you gimana saya menjawab pertama thank you saya happy dengar komen kayak gini saya rasa tujuannya baik dan gimana saya jawab saya bisa bilang saya setuju sih kayak gitu karena seingin-inginnya saya mengedukasi anda saya tentu harus punya batasan apalagi setelah jelas-jelas diberikan arahan bahwa dia mengedukasi bandarmologi secara terang-terangan secara publik ada sesuatu yang salah piggybacking itu makanya sampai mata investor retail harus ditutup sampai website kami diblokir instagram kami dihapus makanya kalau anda kalau anda ikutin kami dari awal anda sadar transisinya kapan kami belak-belakan sekarang jadi satir jadi sarkas jadi ini anda pahami itu semua adalah latar belakangnya sekarang terkesan nyinyir ya mungkin sekarang saya ngajarin orang newbie itu baru dengan nyinyir anda yang nonton podcast-podcast awal anda tahu tanpa sarkas saya ngomong belak-belakan aja cuman sekarang kalau ngomong belak-belakan akan sama sama saya cerita ini akan diblokir juga nih youtube saya gak bisa melakukan itu tapi saya tetap pengen mengedukasi sebenarnya solusi lain ya gak usah edukasi karena gak boleh gak baik buat ekosistem apalagi sekarang lagi krisis ekosistem bursa itu sebabnya juga podcast kami semakin kesini semakin jarang karena gak banyak hal baru bursanya lagi sepi gak banyak cerita baru gak banyak pembelajaran baru dan ya apalagi anda udah nonton dari awal ya banyak yang udah saya bahas memang itu juga yang buat saya agak kurang semangat bahas podcast karena ini udah pernah saya bahas saya open question tanya apapun ke kami mayoritas pertanyaan yang masuk itu dari newbie dan udah pernah dibahas juga jadi saya gak menyalahkan anda saya terima masukannya dengan ini cuma kalau boleh bapak benufunu to excel kalau boleh silahkan anda di video selanjutnya request pembahasan ke kami kira-kira anda pengen belajar apa tapi satu juga yang menjadi batasan saya adalah sebelum kami pertama buat video workshop pertama kami udah bertahun-tahun buat workshop bandarmologi workshop foreign flow workshop psikologi trading udah bertahun-tahun gak mungkin juga semua materi workshop 4 hari bandarmologi kami share semua secara gratis pertama itu merugikan kami anggap lah anggap saya udah gak peduli tuh workshop-workshopan itu mungkin terjadi apalagi lagi sepi kayak gini saya dapet untung jauh lebih banyak dari trading anggap lah saya gak mau ngadain workshop saya gak peduli workshop-workshopan saya share semua biar kontennya fresh lagi semua nih konten 4 hari bisa saya share 2 tahun kalau 1 podcast seminggu konten bandarmologi saya share semua tapi berarti saya gak bertanggung jawab buat mereka yang udah invest udah ini yang ilmunya berharap dapet ilmu eksklusif ikut workshop saya share di ini jadi saya kasih potongan-potongannya satirnya penjelasannya karena saya menghormati juga alumni workshop kami karena bagaimanapun mereka udah lebih dulu ikut workshop mayoritas daripada saya buat video tapi saya pengen mengedukasi juga tapi jujur saya sendiri apalagi marketnya gini-gini aja gitu gak banyak saham menarik buat dibahas kalau saham menarik di akumulasi kalau dibahas nanti gak dijual lokal kacau juga jelek juga buat ekosistem jadi memang itu alasan podcast jadi lebih jarang karena saya pengen ngasih sesuatu yang fresh tapi gak selamanya ada ikan fresh yang bisa dibahas jadi kami nunggu kami ini kami buka pertanyaan kayak ini podcast ini Q&A itu pertanyaan semua karena tujuannya itu cuma saya setuju dan simpelnya sih bagi anda yang udah nonton dari podcast season pertama sampai season 4 ya gak usah banyak nonton lah kalau judulnya menarik anda nonton atau kalau perlu kan biasanya ada timeline-nya timeline-nya anda skip materi yang anda anggap pengen tau aja simpelnya seperti itu sih karena ya itu realita dan bukan cuman kami sih emang fundamentalis beda kontennya gitu-gitu doang kan biar lagi PBV lagi udah jelas-jelas gak ngefek itu juga dibahas kayak gitu karena itu dan kami gak mungkin juga share semua ilmu dari workshop kayak gitu bahkan kami sendiri selalu jadi materi hari pertama workshop Bandar Melogi contohnya udah di-share semua jadi di-share semua di apa di workshop di ya bukan semua sih mungkin 40-50%nya udah share di podcast Bicara Bandar dari 4 hari jadi kami buat materi lain materi lebih dalam pendalam dari sisi lain biar fair mereka bayar sesuatu yang gak bisa didapat secara gratis seperti itu sih jadi itu saya happy baca ini dan itu realita cuma kalau memberikan masukan saya terima kritiknya cuma saya sendiri kami sendiri struggle cari solusinya karena memang semua lagi sepi orang lagi berduka dan itu realita juga gitu jadi kita cuma bisa di-link sama realita yang anda dan saya juga harus menjaga supaya ya at least youtube ini gak diblokir kayak gitu selain fundamental apakah analisa teknikal tidak perlu di-update di era bursa saham yang baru menarik pertanyaannya ini udah hampir se sebenarnya teknikal teknikal itu bukan cuman penamaan penamaan candlestick jadi misalnya dulu misalnya dulu waktu jaman penjajahan dulu waktu teknikal pertama diciptakan satu tahun yang lalu kalau turun itu merah kalau daik itu hijau misalnya ya sekarang bisa di-update naik itu ungu gitu naik itu black turun itu pink black pink bisa ya ya apa bedanya kayak gitu kayak gitu cuman kalau kalau saya saya gak jualan workshop teknikal ya cuma kalau saya jualan workshop teknikal menurut saya biar lebih kekinian menurut kami kalau teknikal itu ada baiknya istilah-istilahnya diganti karena istilahnya udah jadul semua istilah-istilah ya mungkin kekinian buat kakek nenek kita waktu bujangan dulu kayak bulis gitu beris ada hubungan sama kebo sama beruang anak jaman sekarang gak tau kebo itu gimana beruang gak pengen gak tertarik ada contohnya apa ada nama candlestick nama three white soldier tiga prajurit putih anak jaman sekarang bingung itu apaan sih tiga prajurit putih itu mungkin jaman perang dulu tiga prajurit putih itu keren wah tiga prajurit putih menurut sekarang menurut saya namanya harus di update bukan karena bursa sama yang baru karena udah udah jadul banget aja itu nama kayak gitu udah malu nyebutnya mungkin three white soldier bisa jadi tiga artis korea sama candlesticknya gak usah dirubah cuma namanya tiga artis korea bulis jangan ngomong lagi bulis to the moon itu kan lebih lebih hot lebih bisa diterima beris jadi apa ya beris toxic environment kayak gitu wah samanya lagi toxic environment nih bisa juga kan jadi lebih kekinian lebih bisa diterima buat pahlawan-pahlawan bursa yang baru mereka bisa lebih menangkap karena tiga prajurit putih itu bagi mereka cuma ada di film-film jadul gak ada di film korea tiga prajurit putih jadi tiga artis korea itu menurut saya lebih ya saran aja sih kayak gitu teman secara garis besar gak ada yang perlu dirubah kok karena itu cuma penamaan pewarnaan oke ini terakhir mungkin udah hampir sejam master fundamental dan value investing sudah tunjukkan bukti kalau satu tahun dia bisa dapat dua saham beggar bandarmologi saya tahu ada dapat saham beggar gak jangan cuma berteori tunjukkan buktinya satu lagi masih pegang akra gak bang ini yang kedua lebih gampang masih lanjut kalau yang pertama setahun ya saya saya gak saya udah berulang kali membahas kembali lagi kan yang udah nonton lama bilang saya ngulang-ngulang tapi ini ada yang wajah masih nanya kayak gini kenapa saya gak suka menunjukkan bukti apalagi ke orang yang belum ikut workshop kayak gitu kalau alumni saya udah lebih terbuka dikit kayak gitu walaupun kenapa saya gak menurut saya gak benar kenapa karena bukti saya gak akan jadi banyak orang yang pengen bukti pengen bukti saya dapet saham beggar baru ikut workshop tunjukkan bukti saya menit ini saya bisa login ke browser saya tunjukin akun saya saya beli yang simple aja yang gampang saya tunjukin akun saham-saham saya beli saham IPO saya saya punya banyak saham beggar saya tunjukkan sekarang juga saya bisa melakukan itu cuma kalau gitu orang akan beranggapan kalau gue ikut workshop bandar melalui IPO maka duit gue akan berkali lipat akan beggar akan ini gak sesimpel itu masalahnya kenyataannya ada yang dapat duit banyak ada yang enggak ada yang nyangkut materinya sama butuh belajar butuh pemahaman butuh praktek butuh itu materinya sama ada yang nyangkut sama IPO alumni juga apalagi anda yang gak tau apa-apa anda lihat yang gak punya duit workshop oh pak harga untung ratusan persen di saham IPO beggar kayak gitu puluhan saham beggar berarti belasan lah mungkin gak sampai 30 sih gak sampai yang saya dapat gak sampai setahun terakhir 3 bulan 4 bulan 5 bulan terakhir kayak gitu sama IPO kayak gitu jadi dan itu gak ada yang fundamentalnya bagus kayak gitu cuma saya gak memilih karena memberikan kesan memberikan pemahaman yang salah buat anda hanya karena saya dapat bukan berarti anda beli sama IPO anda kan sama butuh nulis butuh pemahaman butuh belajar butuh usaha dan lain-lain sama seperti orang terkaya di Indonesia jualan rokok bukan berarti kalau anda jualan rokok ngelinting tembakau anda jadi orang terkaya masih panjang dari jadi orang terkaya di dunia sama ngelinting tembakau itu masih berarti 200 tahun mungkin bedanya kalau sekarang belum tentu juga bisa ngelinting rokok lama-lama jadi stres ya gila bisa-bisa walaupun sama-sama jualan rokok kan jadi itu fakta pertama gak semudah itu kok di hidup apapun itu gak semudah itu jadi saya gak suka nunjukin gitu karena itu men-trigger orang mendapat pemahaman yang salah tentang belajar kayak gitu jadi kalau anda gak percaya oh gak percaya yaudah jangan gak usah kan anda sekarang aja gak percaya nanti ada ikut workshop 4 hari anda semakin gak percaya oh boong nih boong-boong gitu ngapain anda ngabisin duit investasi belajar 4 hari semua cuma boong-boong kurang ajar ngibul ngapain ngabisin waktu kayak gitu sih jadi 4 saham beggar itu kecil apalagi kita gak tau 4 saham beggar itu menumbuhin portfolio-nya berapa persen dalam setahun 2 saham beggar dalam setahun itu dikit beli saham busuk banyak yang bisa kayak gitu equity negatif aja banyak yang beggar gak usah value investing kayak gitu bahkan kalau mau ada misalnya anda disini pencinta analisa value investing fundamental dan lain saya tantang anda anda pilih 20 saham yang misalnya nih anda cari nih saham mundur boleh berapa 3 tahun ke belakang biar panjang waktunya katanya fundamental kan jangka panjang anda mundur 3 tahun ke belakang anda cari saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip value investing prinsip-prinsip value investing pairnya di bawah 10 PBV-nya di bawah 1 gitu dan kalau sesuai prinsip itu anda beli terus tunggu misalnya berapa 3 bulan 6 bulan ke depan 6 bulan ke depan anda tunggu setelah anda beli setelah sesuai prinsip value investing PBV-nya berapa apa gitu valuasinya udah murah banget setelah sesuai prinsip yang diajarkan value investing anda beli tunggu 6 bulan lihat untungnya berapa anda pilih misalnya anda pilih 20 saham terbaik lah yang masuk kategori itu 20 saham terbaik anda buat risetnya buat videonya tag kami atau kasih tau orang lain anda buat videonya anda lihat 20 saham value investing terbaik 3 tahun terakhir kita lihat returnnya berapa kalau anda buat itu saya akan buktikan saya bisa menemukan 20 saham busuk yang gak jelas perusahaannya yang valuasinya udah mahal bisnisnya entah ada atau enggak untungnya gak ada equity-nya negatif saya pilih 20 saham busuk dalam periode 6 bulan yang kalau anda beli dalam kondisi busuk dalam periode 6 bulan digoreng berapa ratus atau berapa ribu persen kita lihat mana lebih untung beli saham value investing atau beli saham busuk investing kita pilih contoh kasus terbaik anda pilih 20 saham terbaik value investing saya pilih 20 saham busuk investing terbaik 20-20 nya kita lihat mana yang lebih untung silahkan ini terbuka ini challenge aja kalau anda yang mau silahkan buat kalau ada kebetulan youtuber atau pengajar value investing mau dengar ini silahkan buat nanti saya kalau udah jadi tunjukkan ke kami kami lihat kami tunjukkan juga 20 saham busuk kalau anda berani kalau anda mau lah gak usah berani mungkin anda gak tau bahwa saham busuk itu naik lebih banyak ya lebih banyak daripada saham value investing ya anda coba aja nanti kami tunjukkan seperti itu oke sampai sini dulu thank you buat yang menonton oh ini podcast terakhir kami sebelum hari raya idul fitri jadi ini selamat berayakan hari raya idul fitri mohon maaf lahir batin semoga anda bisa merasakan suka cita bersama keluarga sepanjang idul fitri ini sampai jumpa setelah lebaran nanti see you next time selamat menikmati